Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di acara Sambut Iftar Ala Medkom Kali ini memasuki hari Yang ke-22 Ramadhan udah gak terasa Ternyata udah Berapa hari Kita jalan puasa 21 hari Dan tinggal menghitung Kurang lebih Sepekan lebih Lebaran Ada fenomena unik Saya perkenalkan diri dulu Ahmad Yaruda Kepala Desk Otomotif Di Medkom ID Sekarang kita akan bahas soal Fenomena unik Yang ada di masyarakat Selama pembatasan sosial Berskala besar yaitu Pengendara menggunakan masker Aman Aman gak ya? Tapi ternyata enggak Nah makanya dikasih judul aman tapi bohong Tentu Saya gak akan sendiri karena akan ditemenin Pakar Safety Driving Dari Safety Defensive Consulting Indonesia Mas Soni Susmana Nah udah bergabung dengan kita Mas Soni Apa kabar mas? Kabar baik Sehat ya mas ya? Alhamdulillah Ini sesuai dengan tema yang saya ungkapin tadi tuh Nah ini beberapa hari yang lalu Saya itu ya selama Ramadan nih saya Saya sebenarnya beraktifitas di kantor Karena ada menjalankan program ini nih Sambutif Taralamekom Cuma yang saya amati di perjalanan itu cukup unik sih Karena kebanyakan pengendara sekarang itu lebih aware Menggunakan masker daripada menggunakan helm mas Atau perlengkapan berkendara yang aman lah Artinya begini Oke itu salah satu yang masuk Yang diatur oleh pemerintah Karena mereka mewajibkan Dan katanya ada sanksi ya Kalau gak salah ya Kalau gak menggunakan masker Nah kalau di Sementara peraturan lalu lintas Gak menggunakan helm malah Ada sanksinya udah tegas dari dulu kan mas Nah ini fenomenanya unik Karena orang lebih memilih menggunakan masker Dan gak menggunakan helm Itu gimana mas Bisa dijelasin dulu gak nih Dari penjelasan awal soal berkendara Pake masker tapi gak pake Perlengkapan berkendara dengan baik Halo mas Eni Ya Ya bisa dijelasin dulu mas Soal yang ber Menggunakan masker Dalam berkendara Tapi gak menggunakan Perlengkapan berkendara Aman itu Sendiri gitu Oke Dengar ya Ya Dengar Kalau gue menjelaskan bahwa Keselamatan berkendara itu penting Kayaknya udah Iya Iya Karena harusnya sekarang udah tahu Dengan otoran-torannya Sedang ada beberapa yang Selain datang harus Apalagi Yaitu Kalau kita Sangat Terus sehat Karena otoran-toran Kalau selain itu Tidak Terus sehat Sorry mas Itu apa namanya Micnya kurang Sorry mas Sony Mas Sony Coba micnya di Mic kameranya langsung aja pake Coba Mic di handphonenya aja langsung pake Saya jelas Biar kedengeran Nah Nah Coba Kedengeran-kedengeran Cuman agak menggaung nih mas Coba di-unmood mas Ini mas Ini sambil menunggu Micnya mas Sony Ya nah Udah Udah Oke Dengar ya Ya Nah Ini lebih bagus nih Oke Kalau Nah Kalau gue menjelaskan safety Sebenernya Masyarakat umum udah pada paham ya Cuman yang harus Lebih diperhatikan adalah Kalau kita mau ngomong safety itu Harus healthy Artinya Tidak hanya bicara tentang Kesehatan Selamatan Tapi juga kesehatannya Harus diperhatikan Iya Kalau kita pake masker Tujuannya supaya Kita sehat Tapi ternyata Ternyata gak selamat Itu kan sebenarnya hal yang Mubazir Konyol ya Iya Artinya begini Gue lihat fenomena yang ada di Indonesia saat ini adalah Mereka tidak fokus Dalam berkendara Ketika mereka punya kesempatan Untuk melakukan pelanggaran Kenapa enggak Karena pelanggaran yang mereka lakukan Itu menurut mereka adalah Hal-hal yang Aturannya Sifatnya Merumitkan Kayak Pake sarung tangan Pake sepatu Pake helm Dan sebagainya Jadi intinya Mereka gak mau rumit ya Berkendaranya sebentar Dekat dan sebagainya Gitu menurut gue Jadi Kembali lagi kepada Prilaku Atitude sama Behaviornya mereka Nah ini kan Kalau kita Ngelihat Apa data di Worldometer itu mas Aku sempat Apa namanya Kemarin Ngelihat Rajin sih ngecek itu mas Rajin ngecek Data di Worldometer Soal Para pengguna Apa namanya Jumlah kematian yang terjadi Dalam Sehari Misalnya nih Untuk Ini yang Aku perlihatin ya Ini adalah Data kematian Dalam sehari Coronavirus Yang penderita Coronavirus 653 Kemarin Sempat 1000 Sampai 1500 Paling tinggi Kemarin Jumlah kematian Dalam sehari Sementara Jumlah kematian Yang Road Traffic Accident Fatalities Dalam sehari Ini mas Ini sekitar 2300 Ini titik terendah Kemarin Sempat Hampir mencapai 3500 Kecelakaan Fatal ya Fatal Nah ini Menurut saya Sebenarnya Kalau Ini kita Jadikan patokan Jadi Sebenarnya Ini udah Menjadi Warning Bahwa Menggunakan Perlengkapan Berkendara Itu wajib Buat kita Bukan cuman Semata-mata Untuk diri sendiri Tapi sebenarnya Juga Untuk Keamanan Pengguna Jalan yang Lain Lain Nah itu Bisa dijelasin Secara lanjut Kalau Misalnya Dari sisi Aturan Lalu Lintasnya Sebenarnya Ini Kondisi Sekarang Ini Karena Nggak ada Yang jagain Polisi Atau Bagaimana ya Jadi Agak Terlihat Agak Ya Dicuekin Aja Dibiarin Biarin Aja Kayak gitu Aturan Lalu Lintasnya Jelas Cuman Kembali lagi Penindakan Oleh Yang berwajib Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Ini kan Di Indonesia Sifatnya Masih Berdasarkan Kasian Keluargaan Imbauan Nah Itu Tidak Disikapi Positif Oleh Si Pengendaranya Hari ini Dia bilang Dikasih Kelonggaran Terus Besok Oh Paling Dikasih Lagi Nah Penegasan Hukumnya Kurang Kurang Jelas Di Indonesia Harusnya Kalau mau Strike Strike Sekali Itu kenapa Banyak sekali Pelanggar Lalu Lintas Yang Sekarang Sudah Melawan Aparat Lalu Lintas Jadi Mereka Lebih Berani Bertindak Jadi Kalau Solusi Karena Sudah Contoh Jadi Kalau Misalnya Terjadi Hal-hal Seperti itu Misalnya Kita sebagai Pengguna Jalan Yang Biasa Di Jalan Raya Nah Itu Sikap Kita Gimana Mas Apakah Kita Harus Ngebiarin Atau Misalnya Kalau Kalau Mau Repot Repot Lapor Polisi Terdekat Atau Gimana Mas Di Indonesia Kalau Ngingetin Mungkin bisa Jadi berantem Iya Itu Hati-hati Apalagi Gosa dulu Daerah Sumatera Atau Kalimantan Terus Lapa Di Jawa Aja Udah Begitu Kemudian Balik lagi Cara Negornya Gimana Yang Alus Atau Yang Apa Mereka Lihat Lagi Lu Siapa Gitu Kan Kalau Dilihat Badannya Dia Lebih Kecil Dia Lawan Kalah Lagi Nah Itu Jujur Harus Kita Hindarin Atau Kita Info Kepada Polisi Pun Nanti Kita Menurut Gue Sini Harus Dibangun Gak Bisa Seketika Artinya Yang Gosa Selama Ini Adalah Pendidikan Di Sekolah Dasar Kita Masih Kurang Tentang Keselamatan Gue Lebih Apresiasi Adalah Sekolah Sekolah Yang Suasta Sekolah Suasta Itu Mengajarkan Segala Sesuatu Dan Kesehatan Sampai Dengan Keselamatan Itu Detail Sekali Jadi Anak Gue Gitu Nah Untuk Di Sekolah Negeri Belum Jadi Salah Satu Solusi Yang Paling Gampang Itu Memasukkan Kurikulum Kedalam Sekolah Ya Mas Kurikulum Berkendara Aman Kurikulum Oke lah Gak perlu Karena Proses Sekali Lama Tetapi Habit Behavior Attitude Ini Bisa Ditumbuhkan Oleh Si Guru-guru Ini Kita Jangan Ngimpi Bahwa Setika Lalu Lintas Indonesia Akan Tertip Akan Toleransi Akan Baik Jangan Ngimpi Kayak Gitu Kalau Sekolah Kita Pendidikan Kita Mulai Dengan Pengajaran Pengajaran Yang Baik Itu idealnya Dari Dari Level Pendidikan Yang mana Mas Dari Level SD K Atau SMP Atau Mungkin Sejak Pak Out Dari SD Itu Kira-kira Hal Yang Yang Mudah Mas Gimana Anak Gue umur 6 tahun Baru Lulus TK Mau SD 6 tahun Cewek Masuk Mobil Duduknya Di belakang Langsung Pakai Safety Belt Itu Gak Semua Anak Begitu Itu Ada Di Itu Gak Paksa Dia Tapi Gue Kasih Tahu Bahwa Ini Bahayanya Ini Berdiri Begini Kalau Duduk Kamu Begini Sehingga Anak Begitu Masuk Mobil Pergi Dia Pakai Safety Belt Gak Ada Ngereng-reng Mau duduk Sama Orang Tuanya Atau Apa Jadi Dia udah Paham Paham Cara Bersikap Dan Berperilaku Ketika Akan Sebagai Penumpang Dalam berkendara Minimal Seperti dulu Mas Benar Dan Dia Bisa Berkomentar Terhadap Orang Lain Yang Ternyata Tidak Tertip Dan Tidak Aman Itu Kan Miris Banget Anak TK Bisa Nomentarin Nah Ini Kan Banyak Fenomena Juga Kayak Apa Namanya Komotor Yang Membonceng Anaknya Itu Berdiri Mas Anak Kecil Yang Kadang-kadang Dia Walaupun Ada Yang Jagain Di Belakang Tapi Ya Tetap Level Keamanan Udah Nggak Bisa Di Ini Itu Harusnya Bisa Bisa Jadi Teguran Tersendiri Kalau Misalnya Anaknya Wah Ini Kayaknya Nggak Aman Wah Aku Duduk Aja Kayak Gitu Ya Kalau Anaknya Sendiri Mungkin Nggak Paham Justru Orang Tuanya Yang Harus Ngasih Pendidikan Ke Anak Tersebut Dan Banyak Sekali Orang Orang Ini Malah Membiarkan Yang Katanya Sayang Anak Membiarkan Anak Ini Dalam Kondisi Berkaya Nah Ini Kita Ada Beberapa Teman-teman Yang Dari Tadi Bergabung Mas Pade Eri Aryoko Mas Adri Mas Indra Prabowo Juga Ada Nah Kalau Mau Sharing Silahkan Kita Apa Namanya Terlalu Dibatasin Ada Mas Gatut Juga Ada Om Bobi Ada Mas Ajo Makasih Banyak Bang Ajo Sudah Gabung Nah Kalau Mau Berdiskusi Silahkan Kita Open Aja Nggak Terlalu Dipersilahkan Jadi Santai Aja Diskusinya Langsung Aja Mas Indra Mungkin Mau Sharing Sharing Sekarang Itu Lebih Banyak Orang Yang Melawan Arus Dibandingkan Hari-hari Sebelumnya Ini Semakin Gila Ini Depan Posek Kebayaran Lama Tuh Parah Tadi Gue Lihat Malah Depan Pol Halo Pade Sehat Pade Tapi Tidak sambil Melawan Arus Mas Indra Loh Saya Justru Tidak Bener Kata Mas Oni Tadi Sekarang Fokusnya Mungkin Lagi PSBB Jadi Orang Ya Nggak ada Yang peduli Dengan Keselamatannya Yang penting Nggak ketilang Gara-gara Masker Tapi Nggak ketilang Nggak mikirin Tentang Selamat Eh Nggak Apa Sehat Tapi Selamat Ini Maiknya Mas Indra Mute-mute Terus nih Gimana Mas Putus-putus Mulu Tadi Mas Ya Itu Intinya Kita Apa Sehat Tapi Nah Ini Apa Tadi Sesuai Dengan Tema Yang Tadi Kita Bahas Dari Awal Mereka Lebih Aware Ke Coronavirus Daripada Kecelakaan Gara-gara Tidak Menggunakan Perlengkapan Berkendara Yang aman Sementara Kan Kalau Fakta Yang Dihungkap Yang Ditulis Oleh Real Time Datanya Work Omet Itu Tadi Dalam Sehari Jumlahnya Berkali Lipat Bisa Sampai 5 Kali Sampai 10 Kali Lipat Dari Angka Kematian Gara-gara Corona Pairasi Nah Masih Berkaitan Dengan Perilaku Berkendara Di Musim PSBB Nah Ini Juga Sebenarnya Kadang-kadang Kita Berperilaku Karena Menganggap Kondisi Jalanan Sepi Ini Kita Rada Ngebut Nah Ini Juga Fenomena Yang Apa Namanya Yang Paling Sering Terlihat Di Masa PSBB Terutama Di Jakarta Jakarta Karena Sudah Sudah Hampir Hampir Dua Bulan Satu Bulan Setengah Mas Sonia Sudah Jalan PSBB Ini Sudah Menunjukkan Sudah Mulai Ramai Kembali Orang-orang Sudah Mulai Sudah Sudah Capek Sudah Di rumah Atau Alasan Sosial Ekonomi Mereka Harus Keluar rumah Untuk Menafkahi Keluarga Ya Mungkin Tapi Berperilaku Di Jalan Raya Sebenarnya Ada Perubahan Yang Besar Terutama Soal Safety Nah Menurut Mas Sonia Ini Bisa Ngasih Tips Soal Berkendara Di Momen PSBB Terutama Menjauh Kecepatan Dan sebagainya Jadi Satu Tahun Terakhir Ini Ada Satu Fenomena Baru Bahwa Pengendara Atau Pengemudi Perempuan Yang Belajar Dari Teknik Pengemudi Laki-laki Yang Ugal-ugalan Oh Gitu Kalau Laki-laki Naik Mobil Ugal-ugalan Mungkin Mereka Dibekali Oleh Skill Yang Relatif Cukup Perkara Ujung-ujungnya Tahap Mungkin Dia Bisa Kelasain Tapi Perempuan Sekarang Sudah Lebih Gila Itu Karena Dia Lihat Dan Belajar Dari Pengemudi Laki-laki Selama PSPB Ini Gue ada Coba Riding Ke Sekeliling Kompleks Dan Banyak Sekali Pengemudi Atau Pengendara Perempuan Melakukan Hal-hal Yang Berbahaya Cara Dia Manuflur Cara Dia Motong Cara Dia Ngeram Cara Dia Tidak Mau Ngantri Dan Sebagain Setelah Gue Perhatiin Helmnya Maupun Yang Ada Di Dalam Cabin Mobil Itu Perempuan Rata-rata Nah itu Mengerikan Sekali Setelah Gue Perhatiin Ternyata Mereka Itu Nggak Kalah Dari Laki-laki Tetapi Kan Mereka Dibekali Dengan Skill Yang Bagus Sehingga Risiko Kecelakaan Benturan Dan Sebagainya Lebih Besar Nah itu Yang Gue Sedih Bahwa Selama Ini Kita Ngasih Pembelajaran Ke Mereka Dengan Salah Menjurumuskan Nah Kalau Sekarang Kita Bicara Fenomena BCB Yang Sepi Kayaknya Jakarta Atau Dimanapun Gue Lihat Di TV Nggak ada yang Sepi Rame-rame Aja Kecuali Jalan tol Kecuali Jalan tol Dan Jalan tol Sekarang Udah Didominasi Oleh Mobil-mobil Sportcar Sudah Terbunyi Langkahnya Tinggi Nah itu Kemarin Juga Dalam Satu Bulan Terakhir Ini Ada Beberapa Kejadian Mas Termasuk Yang Necleron Terus Ada Yang BMW Yang Rare Item Terus Ada Lagi Beberapalah Yang Di Jalan tol Nah itu Apa Karena Kalau Ngelihat Kan Mereka Rata-rata Pengemudinya Kalau Super Sportcar Gitu Kan Minimal Mereka Punya Skill Tapi Kenapa Masih Kejadian Apakah Lengah Atau Mungkin Faktor Dragornya Sendiri Yang Mungkin Lagi Fatih Atau Gimana Gitu Nggak Bisa Kita Nggak Bisa Prediksi Karena Prinsip Dari Kita Mengembudikan Mobil Dalam Kondisi Cepat Poinnya Adalah Kita Siap Ngeram Atau Siap Antisipasi Nggak Itu Lost Control Itu Poinnya Sekelas Wakil Jaksa Agung Yang Pembalas Kalau Kecelakaan Kalau Sekarang Kita Mau Bicara Sport Harusnya Digunakan Di Tempat Yang Semestinya Misalnya Di Kenapa Faktor Risiko Kecelakaannya Tinggi Rendah Kemudian Keamanannya Tinggi Kalau Dia Menyamat Ratakan Bahwa Safe Jalan Tol Yang Sepi Lempang Dan Sebagainya Buat Gue Salah Besar Kita Masuk Sentul Aja Kita Harus Pakai Helm Ada Jadi Sport Cut Itu Ada Aturannya Jadi Pemasangan Seat Bell Dan Sebagainya Ada Aturannya Juga Nah Ini Ada Ada Anak Komunitas Mas Komunitas RX King Al Abror Wah Ini Dia juga Beliau juga Ini Pernah Ada Salah Satu Momen Unik Juga Dia Naik Motor Tutup Mata Tapi Perlingkapan Berkendara Tapi Menggunakan Indra Kenamnya Dia Mas Mas Abror Bisa Sharing Adir Itu Bukan Saya Bang Oh Gitu Bukan Bukan Ya Kebetulan Memang Salam Kenal Dulu Buat Semua Saya Al Dari Komunitas RE King Club DKI Jakarta KCDJ Nah Ini Kalau Di Komunitas Sendiri Gimana Mas Ada Gak Sih Apa Namanya Aturan Yang Tertulis Atau Tidak Tertulis Khusus Untuk Anggota Komunitas Aturan Selama Pandeminya Gimana Ya Ini Aja Aturan Berkendara Yang Aman Karena Kita Kenal Kalau Image Dalam Tanda Kutip Anak RX King Itu Lugal-ugalan Dan Sebagainya Itu Padahal Enggak Semua Mana Malah Teman-teman Rx King Itu Juga Mereka Jadi Pamong Dalam Hal Penerapan Safety Riding Di Jalan Raya Untuk Komunitas Tapi Kalau Yang Pribut Buat Ini Saya Gak Tahu Ini Menurut Mas Al-Abroad Gimana Mas Ya Kalau Belum Pandemi Ini Kan Kita Selalu Kopdar Tapi Selama Pas Pandemi Ini Selama UEFA Kita Udah Gak Kopdar Lagi Malam Mingguan Full Udah Dua Bulan Kayaknya Udah Gak Kopdar Tapi Selama Kopdar Itu Kita Diwajibkan Memang Harus Pakai Sepatu Kita Harus Diwajibkan Berkelana Panjang Harus Diwajibkan Helm Pasti Kemudian Sarung Tangan Dan Serti Rending Lainnya Wajib 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 Kita Gak Boleh Kopdar Kita Gak Boleh Jalan Di Gwilin Jakarta Lain Itu Pasti Gak Bakal Diizinkan Tidak Kewajiban Udah Pernah Ikut Serti Kurs Gak Mas Al-Abroad Kayak Misalnya Yang Di Pimpin Sama Mas Soni Susmana Ini Belum Pernah Belum Pernah Gak Sempet Om Waktunya Om Kira-kira Ada Perbedaan Mas Soni Mas Soni Ini Kira-kira Ada Perbedaan Perbedaan Gak Pelajaran Safety Driving Safety Riding Yang Dianut Oleh Komunitas Dengan Safety Riding Yang Diterapkan Oleh Safety Defensive Consulting Indonesia Ini Kayak Misalnya Apa Namanya Ngasih Kode Kaki Mungkin Mas Al-Abroad Mungkin Kalau Turing Sering Nurunin Kaki Kalau Misalnya Ada Lubang Jalan Ya Kiri Kanan Nah Itu Itu Berdasarkan Saya sih Berdasarkan Pengalaman Aja Ya Bang Bukan Apa Kalau Mengikuti Secara Aturan Safety Riding Saya Pribadi Sendiri Belum Pernah Karena Juga Terbentur Dengan Waktu Kerja Kan Sebenarnya Juga Harus Diketahui Juga Buat Teman-teman Komunitas Khususnya Gue Yang Tua Gitu Gue Ada Tahu Gimana Itu Mungkin Bisa Dibantu Nah Itu Gimana Mas Di Komunitas Kalau Kalau Forward Itu kan Sering Adain Safety Riding Ya Bossnya Forward Mana Tih Lagi Tidur Kayaknya Mas Lagi Tidur Forward Itu Ngadain Rutin Tiap Tahun Dan Bagus Ngundang Komunitas Komunitas Motor Jadi Secara Bata Mas Nah Ya Boleh Jelasin Dulu Ada Perbedaan Gue Ngajar Safety Yang Ada Di Perusahaan Tambang Dengan Komunitas Kalau Komunitas Ini Agak Gampang Gampang Susah Karena Dia punya Pakem Sendiri Punya Aturan Sendiri Cuman Masukan Gue Gini Kalau Pakem Dan Aturan Itu Sudah Dikomunikasikan Sudah Di Implementasikan Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Tadi Yang Kita Bahas Itu Silahkan Nah Kalau Emang Aturan Ini Tidak Baku Dengan Aturan Lalu Lintas Karena Di Jalan Lain Kita Fokusnya Adalah Komunikasi Ini Tidak Berkaitan Sama Aturan Lintas Harus Dibicarakan Dulu Karena Kalau Gue Lihat Kemarin Terakhir Kita Turing Kaki Itu Diturunin Kemudian Satu Tangan Dilepas Untuk Memberikan Informasi Bagus Tapi Pertanyaannya Apakah Dia Mampu Menjaga Keseimbangan Dan Kestabilan Motornya Mungkin Sekali Dua Kali Tiga Kali Gak Apa Tetapi Ada Nanti Saatnya Apes Gue Pernah Kejadian Gini Gue Pernah Ngikutin Anak Turing Dari Watas Ke Jogja Nah Waktu Dia Lagi Turing Ada Dia Nyusul Satu Persatu Mobil Gue Sampai Yang Terakhir Sweeper Sweeper Ini Ganti Ganti Entah Kenapa Dia Melakukan Hal Mau Memberitahukan Tim Yang Di Depannya Bahwa Oh Ada Orang Yang Ketinggalan Di Belakang Anggota Gitu Tapi Salah Dia Lepas Itu Stangnya Jadi Satu Tangan Kan Dia Lepas Stangnya Tiba-tiba Di Depan Itu Entah Ada Cat Eye Dia Kaget Motornya Jatuh Persis Nyeret Kalau Gue Nggak Siap Itu Motor Pasti Kelindes Kemuduku Nah Belajar Dari Situ Gue Coba Untuk Bantu Bilang Mas Kenapa Tadi Begitu Dilepas Tangannya Memang Aturannya Kita Gitu Pak Katanya Harusnya Kalau Tahu Itu Bahaya Janganlah Coba Pakai Intercom Atau Pakai Apapun Tapi Paling Tidak Tangan Kaki Tidak Boleh Lepas Dari Fisik Motor Jadi Itu Berkaitan Dengan Cara Semua Ada Jawaban Ya Kaki Itu Harus Ada Di Footstep Tujuannya Supaya Motor Itu Tetap Seimbang Center Gravitinya Kebawah Gitu Gitu Kan Nah Begitu Kita Lepas Itu Motor Pasti Hilang Keseimbang Gitu Jadi Kembali Lagi Buat Komunitas Kalau Memang Ada Yang Harus Dirubah Dirubah Dilihat Sisi Faktor Keselamatan Dan Kesehatan Nah Gitu Mas Alabrar Jadi Mungkin Ini Bisa Jadi Sharing Juga Buat Teman Teman Di Komunitas Motor Karena Mayoritas Saya Memperhatikan Komunitas Kayak Gitu Mas Jadi Saya Ikut Beberapa Komunitas Juga Bukan Ikut Dalam Artian Gabung Jadi Anggota Tapi Ikut Meramaikan Misalnya Kalau mereka Undang Buat Turing Nah Ini Kadang-kadang Ya Rules Yang Tidak Tertulis Itu Misalnya Turun Kaki Kalau Pas Membelok Atau Ada Lubang Nah Itu Sebenarnya Ya Kerasa Menyesahkan Dan Membahayakan Kalau Misalnya Pas Ya Kalau Pas kita Kena Lubangnya Itu Sangat Membahayakan Sekali Nah Ini Ada Pak D. Eri Hariokor Juga Bisa Sharing Pak D. Eri Halo Pak D. Halo Pak D. Pak D. Eri Masih Disitu Di Unmute Dulu Dibuka Dulu Nah Sip Ya Kalau Saya Lebih Bisa cerita gak Pakde Pengalaman Apa namanya Soal safety Dan Ya Dikaitkan Dengan Masa PSBB Ini Pakde Apa namanya Pakai Masker Tadi Gak Pakai Helm Mana Pakde Aduh Kalau Saya Lebih Ke Apa ya Kalau Saya Lebih Ke Ini kan Menjelang Menjelang Lebaran Itu ya Iya Kalau Andai kata Enggak PSBB Ini sering Kejadian Kayak Semacam Ibu Miyayu Barangkali Itu akan Ada tanjakan Yang flyover Yang Apa namanya Sebenarnya Untuk memperlancar Tapi judulnya Malah Sudah beberapa Kali Kejadian Yang Fatal Memakan Korban Sampai Beberapa Belasan Yang Luka-luka Dan beberapa Yang meninggal Maksudnya Motor mobil Motor mobil Jadi gini Kadang-kadang Ada truk Atau mobil Yang besar Menanjak Kelihatannya Dia ingin Menambah Tenaga Yang power Tetapi Saya gak ngerti Si driver Punya Cukup Kemampuan Mengendarai Kendaranya Itu Ternyata Gimana Jadi Mungkin Mencoba Berbagi Analisa Barangkali Analisa Dari Noni Ini Kejadian-kejadian Seperti ini Gak terulang Kalau kita Ngomong Itu Komunitas Sopir Bahasanya Mereka Mungkin Gak dibekali Dengan Safety driving Safety driving Gitu Gak pernah Ada Mendingan Semua Waktunya Untuk Nyari Duit Gitu Gitu Atau Kalau Boleh Mas Soni Bercerita Pernah Melakukan Semacam Penelitian Ini Apakah Mereka Tidak Punya Cukup Pengetahuan Bahwa Ketika Mobil Naik Dengan Boat Truck Ketika Naik Dia Akan Memindahkan Gigi Presnelling Untuk Menambah Tenaga Mungkin Ada Sepersekian Detik Ketika Ada Pindah Gigi Sebetulnya Ada Muatan Yang Sebegitu Berat Malah Bikin Loss Gitu Monggo Saya Ingin Itu Aja Sehingga Informasi Ini Mungkin Bisa Dibagikan Terutama Ini Kan Banyak Media Bisa Dibagikan Bagaimana Sebaiknya Kalau Kita Berada Di Tanjakan Posisi Kita Belakang Mobil Gede Amannya Bagaimana Gitu Monggo Itu Gimana Mas Ini Banyak Kejadian Kalau Kita Bicara Driver Truck Jadi Ini Kita Berada Di Belakang Atau Gini Antisipasi Kita Terhadap Mobil Gede Atau Truck Atau Bus Dalam Kondisi Tanjakan Sebaiknya Sebaiknya Kita Harus Ngapain Terus Kita Butuh Pengetahuannya Jangan Cuman Tahu Harus Begini Apa Jadi Kita Harus Memberikan Apa Mendapat Gambaran Oh Oh Itu Supir Truck Kayaknya Tidak Punya Cukup Atau Kita Sudah Pukul Rata Biasanya Memang Supir Truck Supir Bus Tidak Cukup Pengetahuan Tentang Safety Driving Begitu Dia Mikirnya Feeling Ini Mobil Nanjak Tidak Kuat Saya Pindah Gigi Atau Ya Pindah Ke Gigi Yang Rendah Biar Harapannya Biar Tenaganya Bisa Stabil Ternyata Itu Justru Kalau Melihat Kejadian Kelihatannya Itu Malah Jadi Fatal Gitu Bongo Secara Teknis Gimana Oke Jadi Gini Ini Bocoran Buat Semua Pengendara Sama Pengemudi Bahwa Ternyata Aplikasi Kita Permohonan Kita Sim Ke Polisi Itu Kompetensinya Masih Kurang Artinya Dia Tidak Dibekali Dengan Skill Yang Benar-benar Safety Safety Itu Baik Operasionalnya Baik Perawatannya Baik Berlaku Dia Dan Sebagainya A Sampai Z Itu Mereka Gak Paham Kenapa 2007 Sampai Saat Ini Gue Masih Ngajar Di Tambang Tambang Ternyata Mereka Punya SIM Dari SIM Apa A Sampai Dengan SIM B 2 Ternyata Mereka Gak Paham Terhadap Operasional Kedaraan Itu Bosa Operasional Fungsi-fungsinya Gak Kenal Mereka Cuma Tau Gak Sama Investir Jujur Sepertinya Kita Anggap Sekarang Peronata Segitulah 80% Mereka Begitu Karena Sekolahnya Mohon maaf Ternyata Kan Di SD Jadi Untuk Belajar Agak Susah Kita Ngomong Aja Mesti Pelan-pelan Dan Sebagai Mengajar Nah Kalau Kita Ketemu Dengan Truck Bus Anggap Aja Mereka Gak Punya Skill Kalau Kita Di Belakangnya Di depannya Kita Amat Kalau Di Belakangnya Sudah Tahu Di Depan Akan Ada Tanjak Limbek Kita Berhenti Limbek Berhenti Paling Tidak Ada Jarak 100 Menter Sampai 120 Menter Truck Atau Mobil Besar Itu Di depan Kita Menjaga Kemungkinan Apabila Gagal Ren Gagal Nanjang Kita Punya Space Untuk Melakukan Antisipasi Entah Menghindar Entah Apapun Paling Tidak Impact Itu Tidak Langsung Terjadi Sama Kita Tetapi Fix Pengendara Mobil Truck Mobil Bus Yang Punya Sim B1 B2 Skillnya Masih Kurang Sebetulnya Kasian Juga Sama Mereka Karena Mereka Sendiri Juga Mungkin Mobilnya Tidak Laik Jalan Tetapi Dipaksa Oleh Si Pemilik Kendaraan Tersebut Untuk Mengemudi Gitu Kan Kalau Mereka Nggak Nyetir Dipecat Dan Sebagainya Gitu Pak D Yap Tapi Kalau Dari Sisi Penempatan Rambu Rambu Memungkinkan Gak Misalnya Untuk Menjaga Keamanan Yang Biar Lebih aware Orang lebih aware Misalnya Kayak Di Tanjakan Nakrek Misalnya Itu Kecelakaan Paling Sering Terjadi Di Zona Zona Yang Memang Tanjakannya Sangat Ekstrim Apakah Itu Bisa Ditambahkan Misalnya Kalau Sekarang Kayak Peringatan Kita Belanja Di Toko Toko Ada Marking Jarak Aman Antara Social distancing Antara Satu Orang Orang Lain Apakah Itu Bisa Diterapkan Juga Di Jalan Raya Misalnya Jarak Kalau Misalnya Ada Track Yang Berhenti Di Tanjakan Pas Nyikung Itu Ada Garisnya Di Posisinya Aman Kayak Di Sini Itu Kayak Gimana Mas Apakah Bisa Diterapkan Rambu-Rambu Itu Ditaruh Berdasarkan Penentuan Dari Disup Sama Polisi Tapi Rambu Itu Akan Ditambahkan Ketika Ternyata Banyak Keselakaan Di Atau Bahkan Jalan Tol Kayak Kemarin Cipali Atau Tol Yang Kepalembang Itu Mobil Dilepas Dulu Mereka Gratis Dilihat Dulu Kecelakannya Dimana Baru Dipasang Rambu Jadi Ada Bahan Percontohan Cipali Seperti Itu Dibuka Dulu Gratis Kita Ngebut-ngebutan Rambu Belum Ada Penerangan Sedikit Jalan Mungkin Masih Banyak Rikil Kalau dikasih Gratis Seneng Kan Orang Indonesia Padahal Disitu Malah Harusnya Ada Karena Rambu-Rambu Penerangan Belum Jelas Nah Nah disini Kita Kita Ada Bergabung Dengan Mas Bobby Nah Mas Bobby Setahu saya Dia lumayan Tinggal Di Daerah Bekasi Lumayan Jauh Juga Kalau Misalnya Dia Motoran Gimana Mas Mas Salam Kenal Salam Kenal Mas 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 Kita Cuman Mau sedikit Nanya nih Menggarisbawahi Tadi ada beberapa pertanyaan Kalau kembali ke tema awal itu kan Tapi Coronavirus nih Dibanding pakai perlengkapan yang aman Nah Ujung-ujungnya nih kan Sama-sama peraturan nih Mas Sebenernya nih Mas Tadi disini saya Sedikit menggarisbawahi Di Indonesia Menindakannya Ada kelonggaran Tapi tidak ditanggap positif Para pelanggarnya Terus Mulai dari sekolah negeri Tidak mengajarkan tentang keselamatan Berkendara Sejak dini Nah Mungkin ini juga pembenaran dari Ada perkataan Kalau aturan Dibuat untuk dilanggar Kali Mas Nah Tapi Terlepas dari itu Ini kok saya Kedengarannya Seperti pesimis nih Mas Kalau negara Indonesia nih Bisa lebih baik nih Kalau dari beberapa Pernyataannya Terus Untuk membuat Indonesia lebih baik Di bidang Keselamatan Lalu berintas Kira-kira harus Dibulai dari mana sih Mas Kira-kira Atau teman-teman yang lain Ada yang lebih Sudah Keliling dunia Mungkin Wish Keliling dunia Contoh-contohnya Silahkan di-share Jadi Memang pendidikan ini Harus dimulai Dari dasar ya Sehingga Dasarnya bagus Kedepannya pasti bagus Karena itu Sudah gue lakukan Dari sekitar 20 tahun yang lalu Sampai sekarang Itu terbukti bahwa Dasar kita Sekolah kita Kurang-kurang menekankan Pelajaran tentang Kesehatan dan Kelamatan Itu Kalau sekarang pesimis Gue juga pesimis Tetapi Menteri Pendidikan yang baru Ini kan punya gaya ya Kurikulum yang berbeda ya Jangan pesimis Ada kurikulum yang lebih baik Gitu loh Bagaimana Menumbuhkan perilaku Behavior Artitude Gitu kan Dari Anak-anak Indonesia Generasi Budabangsa Tapi Belum tahu kan Efeknya nanti Baru sekitar 10 tahun ke depan Gak bisa Gak bisa seketika Dia akan Berubah gitu ya Kita lihat aja Tapi Gue lihat memang Sekolah swasta Pendidikannya lebih baik Kira-kira apa sih Mas yang membedakan Kok swasta bisa Menerapkan itu Tapi di negeri Enggak Gitu loh Apa Kesadaran gurunya Atau Atau gimana nih Ya Negeri ini kan Sudah punya kompetensi Sendiri dari Pemerintah Punya standarisasi Sendiri kan Nah gue lihat Sekolah-sekolah swasta Ini sedang Berpaju Untuk Menunjukkan Mereka Lebih baik Dari sekolah negeri Dengan kurikulum Yang berbeda Dengan teknik pengajaran Yang berbeda Dengan proses Membangun Si anak yang berbeda Itu yang gue lihat Akhirnya gue pun Tidak Tidak mau berpikir Dua kali Untuk Membayar malah Anak gue Di sekolah-sekolah Karena kurikulumnya Lebih bagus Kalau negeri kan Ya sudah Asal masuk Karena gue Dari dulu Sampai sekarang Sekolahnya negeri Soal disiplin pun Jauh dari Bagus lah Mohon maaf Gue gak lulus Mata kuliah aja Gue nyogok Bisa Banyak bolosnya Kita nyogok Dari SMA gue Udah lejar nyogok Mas Kalau analisa saya Gini Kurang lebih Artinya sama juga Kalau bilang pemerintah Sama dengan Jim nih mas Akhirnya Sekolahnya Pendidikannya Dari sejak gini Ya kan Nah udah gedenya Pembuatan sim Nah Bener ini Mulai dari mana tuh mas Dari bawah Sampai Dari Dari balita Sampai Kakek-kakek Kita salah terus Kayaknya Kita fokusnya Kepada Kita fokusnya Kepada keselamatan Dan kesehatan Nih Karena kita Yang terbesar Adalah kematian Terbanyak Di lalu lintas Itu kayaan kita Nah problem itu Kenapa sih Selalu gak pernah Berkurang Karena Setelah gue lihat Dasar dari Pertumbuhan Anak-anak kita Ini udah salah Gak usah Kita lah Pendidikan orang tua Kita bener gak Itu Standa tanya juga Kemudian Si anak ini Setelah dapet Pendidikan yang bener Nanti dia Punya kesempatan Untuk mengambil sim Mereka Pasti belajar motor Atau belajar mobil Sebelum punya sim Iya Semua rata-rata Begitu tuh mas Mereka ngumpet-ngumpet Keluar Kompleks Gue pernah Baca berita Kemarin ada anak 19 tahun Nyolong merci Bapaknya Kecepatannya Berapa? 300 km per jam Itu kan gila Nah dari pembuat Aturannya sendiri Sebenernya sadar gak sih Itu mas Bahwa Kayak tadi mas bilang Sim Sim Bahwa masih banyak Kekurangan Yang ini itu Sadar gak sih Mereka tuh Bahwa Yang mereka buat itu Sebenernya Masih banyak Kurangnya gitu Ya gue liat Memang Perbaikan-perbaikan Ada Ada lah Di polisi ada Tapi Jalan di tempat Menurut gue Kita nguji sim Pake simulator Pengundi truck Gue tanya aja Bisa gak kamu? Wah kalau simulator Jagoan anak saya Pak Daripada anak Gitu kan Nah ini harus Ada satu contoh Anak gue lah Anak gue Begitu dia SMP Dia seneng Roda 2 Daripada roda 4 Gue tanemin sama dia Lo jangan kebut Lo boleh naik motor Pake helm Pake segala macam Dengan jarak sekian meter Dan kecepatan Sekian kilometer per jam Kalau sampai ketahuan Gue tau Dia lebih dari Atau melanggar aturan gue Gue akan cabut Itu Tapi gue mau ngebut Gimana caranya Akhirnya gue beliin Semua Full gear lah Sampai Helm pun gue beli Waktu itu kalau gak salah Sekitar 8 juta Ya karena gue gak mau Gue hargain kepala anak Gue mahal kan Nah kalau kamu mau balap Balap lah Disentul Nah dia balap Sekenceng-kengnya Sampai sejatuh-jatuhnya Selama itu disentul Sentul gak ada masalah Tapi dengan catatan Kalau mau ngebut Disentul Tapi di jalan raya Kamu harus ikutin aturan Dan itu terbenduk Sampai sekarang Nah gue mau Orang tua-orang tua itu Seperti itulah Mungkin perlu dikasih Sedikit saran juga mas Untuk kecepatan Berapa sih ideanya Sebenernya kecepatan Di jalan raya itu Apalagi di jalan umum gitu Walaupun kondisinya sepi ya Karena kita Cenderung untuk Speeding Speed up gitu Kalau kita naik motor Overspeed ya Iya Apalagi kalau motor Vita Sudah suaranya Pakai kenal pot racing Kayak Motornya Mas Indra Sudah kenceng banget Nah itu Kadang-kadang kita tergoda gitu Untuk Ngebutjegas lo di dalam Itu gimana mas Apakah ada saran Untuk Kecepatan Sebetulnya Yang menentukan kecepatan Rasa murad lo Kolesterol lo Yang menentukan kecepatan Sebelumnya kan akal sehat kita Iya kan Semua udah diatur Di jalan undang Bahwa Rambu-rambunya jelas Di jalan Komplek itu 5 sampai 20 km per jam 5 sampai 20 km per jam ya Di jalan provinsi 60 km per jam Di perkotaan 40 sampai 60 km per jam Di jalan tol juga Semua udah diatur Nah masalahnya Cuman kan Balik lagi tadi Nyoba-nyobain tadi kan Begitu ya Kayak Kayak gue mau nyoba motornya Om Indra nih Karena gak dikasih-kasih kan Gue jadi penasaran Jangan-jangan Motor Indra Nah ini ada Mas Gatut juga Gatut Satrio Dari Drive and Hide Nah ini pengen Sharing juga Mas Gatut silahkan Di Unmute Halo bro Halo Bang Uda Mas Sony Teman-teman semuanya Makasih udah gabung Mas Gatut Ya Gini kan Kita udah tahu ya Untuk masalah Perbaikan Safety Di Jalanan Jakarta Atau Indonesia itu Akan panjang Atau susah Bisa dibilang Jangka pendek Karena mentalnya Trafernya itu yang bermasalah Sebenarnya Sebaik yang kecil Yang mungkin tersadar Perlu gak sih Mas Sony Menanya ke mas Sony Perlu gak sih mas Sony Jadi kayak Di Jepang Pembuatan SIM itu Dipersulit Jadi Kalau kita sudah SIM Sudah ada Kenapa gak pihak APM Mobil atau motor Itu ikut berperan Untuk membuat Suatu lisensi sendiri Yang mempersulit Itu lagi Jadi sehingga Pembeli pun Punya duit Bisa miliki Motor atau mobil Tapi harus punya Etitude dulu Jadi ada dua lapis Mas Beberapa lapis Untuk dia Ya Nah itu menurut mas Sony Gimana mas Kalau misalnya kayak gitu Efektif gak sih mas Makasih Bang Uda Makasih uang Ya siap Kayaknya kalau APM Kepentingannya berbeda deh Kalau APM Jualannya Jualannya tinggi bro Ya kan Perkara mau dipakai Siapapun Yang penting Gue kasih nih Fiturnya seperti ini Segala macam Nah Lepas tangan Habis gitu APM Memang yang penting Kita itu Kita itu Apa ya Dewasa untuk Membeli barang Banyak sekarang Kita beli Mobil Atau kendaraan Itu kan Ngambil Apa namanya Ngambil Keputusan Bukan dari kebutuhan kita Tetapi katanya orang Merak A Merak B Merak C Bagus itu semua Bukan karena kepentingan kita Sehingga ketika Ada tersemat fitur-fitur Yang canggih Mereka sendiri Gak paham Iya kan Nah Kalau Biasakan kalau kita Beli mobil kan Harusnya kita lihat Kebutuhannya apa sih Dalam kota Kecepatannya berapa Isi mobilnya Apa Mau yang diangkut Apa itu Semua jelas Nah sekarang Kalau kita belajar Dari Jepang Sebetulnya Bisa-bisa aja Diterapin di Indonesia Di Indonesia itu Sudah sulit loh Sulit loh Nggak mau bikin SIM Di Indonesia Cuman kan ada Oknum nih Yang mempermudah Yang mempermudah ya Mempermudah Ini banyak Kira-kira Kalau kita ngambil SIM B1 B2 Itu susah Tapi ada tempat Ngambil SIM B1 B2 Susah Di Polda Lampung Kayak gampang Jadi semua Pengemudi-pengemudi Di Sumatra Begitu SIM-nya Lampung Langsung gue bilang Kamu nembak ya Iya pak Wah ini Semoga Pak Kapolri juga Informasinya Nonton video ini ya Jadi Polda Lampung Tolong di Tolong di ini pak Dan itu Ini sekali gitu Apa Miris banget gitu Kenapa kamu ngambil Di Lampung jauh-jauh Sementara KTP kamu Di Palembang Di sana gampang pak Saya Palembang Balik udah nggak lulus Iya karena gue Banyak ngajar Pengemudi di Sumatra Nah ini gitu loh Kenapa mesti Ada oknum Seperti ini Yang mencoreng Institusi polisi Padahal Harusnya Itu justru Diperketat ya Karena Ya mengingat Angka kecelakaan Yang tadi Apalagi kalau Sudah Tapi ada oknum Yang kadang Mempermudah Apalagi yang berhubungan Dengan Angkutan-angkutan Barang yang berat-berat Itu mas ya Yang heavy duty Tapi mas tadi Bersangkut Berkaitan dengan Industri otomotif Nah kan Di industri kita Juga ada beberapa Merk Yang Mayoritas lah Walaupun nggak semua Tapi mereka Menerapkan Apa namanya Safety Riding Kurs lah Ada beberapa kali Pelatihan Misalnya untuk Komunitasnya Apakah itu Bisa Ini nggak Bisa mengurangi Nggak Apa namanya Pelanggar Aturan lalu lintas Ataukah cuman Ya cukup sekali Atau memang harus Berkali-kali Atau gimana Kalau sifatnya Cuma ece-ece Sih nggak Pengaruh ya Kalau sifatnya Ece-ece Kalau cuma Kampanye Apa segala macam Nggak ngaruh lah Tapi gue dulu Pernah kerjasama Sama satu APM Volvo Itu beneran nih Setiap kali Pembeli Volvo Mereka diwajibkan Ikut safety directory Tiga hari Semua dibayarin Sama Volvo Dan itu Kita kasih Informasi Ilmu-ilmu Yang bener-bener Gitu loh Baik itu Fitur-fitur Yang ada di Volvo Aku dulu Berjajah sama-sama Kalau nggak salah Bapaknya Hari Dharma Dulu di Volvo Ya Nah Kalau yang di luar Volvo Belum pernah ada Yang gue tau ya Sembatas campaign aja Bullying ada Kemarin Di Beberapa Pameran otomotif Juga Sering Ini ya Sering Melakukan Apa namanya Pelatihan safety driving Ya Pulling Toyota Terus ada Mitsubishi juga Sudah masuk Suzuki juga Sudah Kalau di motor Suzuki juga Lumayan Kenceng juga Promonya Honda Tendal juga Nah itu Melihat Niat baik dari industri Sudah lumayan bagus Ya mas Sudah bagus Sudah bagus Sertifikat 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 apa Nggak Karena beberapa Temen yang dapat Sertifikat juga Malah Dia yang ngajarin Buat Jadi ada beberapa APM yang melakukan Aktivitas ini Rutin Tiap tahun Dan setelah gue tanya Kenapa sih itu-itu aja Ya kan Temanya beda-beda Nih pak Oh ya bener sih Jawabannya Bener Dan itu mereka Lakukan Setiap tahun Bagus sih Ada gue Dimintain tolong Sudah selama ini Kerjasama 4 tahun lah Bagus Rutin Nah Nah Yang ini Gitu Yang bisa mempengaklui Ini mereka Dan gue Setiap kali habis training Itu bikin grup WA Oh gitu ya Jadi Dari komunitas ABCD Gue bikin grup WA Jadi gue sharing Sharing Semua Kemudian nanti Ada beberapa Yang mungkin mereka Mau tanya-tanya Gue Open to discuss Gitu Oke Nah ini ada Ada teman dari Mas Kuntoro Tayubi Nah ini dari Pantura Barat Jawa Tengah Mau nge-share Silahkan mas Di unmute Mic-nya Oke Terima kasih bang Bang Buda dan bang Soni Salam kenal Apa namanya Trap-nya Atau kendaraan Yang mundur Bang Tapi justru Kendaraannya itu Maju Tak Gak bisa direng Sehingga Nabrak banyak orang Banyak kendaraan di sana Jadi Tadi kan Ngobrolnya Kayanya Mau Mau ganti Personnelnya Kayanya Kurang Atau Kurang cepat Itu sebenarnya Enggak Jadi kalau di sana Lebih banyak Tendurung Setelah naik Ini bang Ini kan memang Kebanyakan Kendaraan-kendaraan berat Kedaraan berat Dengan muatan yang berat Jadi ketika turun Kebetulan juga Turunannya lurus Di sana Gak ada Gak bengkak Jadi Pengemudi itu Sopir mungkin Karena beban yang cukup berat Rem juga Akhirnya belum Jadi rata-rata itu Kasus yang di sana itu Rem yang belum Ini juga mungkin Perlu diantisipasi Oleh semuanya Baik Aparat keamanan Maupun para sopir Atau Perusahaan yang Membawa anggutan itu Artinya kalau Aparat itu Di sana Di Bumiayu itu Kan ada Jembatan timbang Yang gak difungsikan lagi Itu Kalau bisa Kan bisa difungsikan lagi Kan Jadi tahu nih Bobotnya Ya supaya Kalau memang Bobotnya Sudah Over Overload Jangan lewat Kretek Karena memang itu berbahaya Itu memangnya cukup tajam Itu Kebanyakan itu Sebenarnya Yang sering terjadi Di wilayah Punya Kretek Itu Pakuyangan Itu Kemudian Di Jalan Pantura ini Bang Memang Banyak sekali Kecelakan-kecelakan Yang terjadi di sana Memang akhir-akhir ini Agak Agak berkurang Karena sudah ada jalan tol Yang dari Pejakan Menuju ke Brexit Itu Namun Yang perlu Digarisbawahi Di daerah kami Itu bang Yang mungkin daerah-daerah lain Juga hampir sama Kesadaran Orang tua Atau Terkait dengan Apa namanya Mengizinkan anak-anaknya Yang Belum cukup usia Itu Mengendari sepeda motor itu Cukup tinggi Dengan alasan untuk Pergi ke sekolah Itu yang Menurut saya Juga Apa namanya Menjadi Apa namanya Input Masukan Bagi angka Kecelakaan yang Cukup tinggi Di wilayah-wilayah Pantula ini Apalagi di wilayah Pantula ini Banyak sekolah-sekolah yang Dibingkir Jalan Kemudian Mas Kuntoro Ini karena kita Terbatas waktu Bisa disingkatin lagi Jadi Dua indikator ini Kalau menurut saya Ini masalah mental Di masyarakat Yang belum teruji Bagaimana caranya Mengamankan diri Atau self-reading Baik dirinya sendiri Maupun buat keluarga Saya pikir itu Sehingga mungkin Salah satu solusi Sosialisasi lah Yang sering Harus dilakukan Oleh Baik Para komunitas Teman-teman komunitas Maupun Para Aparat hukum Penegak hukum Di lalu lintas Itu seperti itu Bang Uda Bang Sony Sekedar sharing saja Dari saya Siap-siap Terima kasih Bang Uda Ya Itu tadi berarti Gak ada kontrol Ininya mas Sony ya Apa namanya Kalau ada jembatan timbang Kan ada Ada yang Kontrol Mobil-mobil Ada pun Kadang-kadang Ada Oknum yang ngakalin Gak bisa lolos Gimana mas Kalau buat yang punya Yang punya truk sih Sebenarnya begini Kalau dua rit itu Bisa dibikin satu rit Kenapa Mesti Repot-repot Akhirnya overload Nah ini kita Mas Adri Ada Mau nanya juga nih Mas Adri singkat aja Satu menit Mungkin Ya Silahkan mas Halo Sorry mas Sony Halo Ya 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 Mas Ini kan Selama PSBB Sama Virus COVID Ini lah Ada Tetap Di jalanan itu Tetap berbahaya Cuma kan ada Faktor X Nah faktor X Ini yang Bisa dibilang nih Kriminal-kriminal Di jalanan ini Sekarang nih mas Ada begal Bahkan terjadiannya Masih sore Belum malam Nah ini ada Tips Boleh dong mas Berbagi tips sedikit Untuk Semoga kita lebih aman lah Di jalan Selama PSBB Itu aja Nah itu gimana mas Kiat dan triknya Gini Sekarang PSBB orang semua susah Ditambah lagi Banyak Napi-napi yang dibebasin Kita gak tau lah Baru keluar dari sana Ya kan Sudah Susah Tambah susah Artinya gini Kita kalaupun Gak penting-penting amat Gak usahlah keluar Kalau gak penting-penting amat Tetapi banyak juga orang yang Ngambil duit ke bank Atau habis dari bank Merasa aman Tidak perlu Pengawalan polisi Dan dilakukan Tindak kejahatan Baik itu Gak malam Tapi siang-siang Di tengah keramaian Nah paling penting Itu gini Ketika kita ngambil uang Strike aja Dari satu tempat Ke tempat berikutnya Kejadian yang paling besar Terhadap Perampokan Itu pada saat Mobil itu berhenti Stop by Dimana dia berhenti Itu kesempatan Penjahat melakukan aksi Jadi Para begal itu Berusaha untuk 75% Jadi para Rampok itu Berusaha untuk Pertama kali Aksinya Agar mobil yang Berhenti ya Iya Tetapi kalau kita Berhenti di satu tempat Berarti kita cari penyakit Nah 75% Mereka melakukan aksinya Setelah mobil itu Sampai tempat tujuan Karena banyak dari kita Begitu sampai tempat tujuan Merasa aman Dan ketika kita Kondisi kewaspadannya turun Mereka melakukan aksinya Bahkan mobil yang sudah Masuk garasikun Mereka akan jarak Gitu Itu paling Paling banyak Itu 79% Begitu sampai tempat Nah Closing statement ya mas Jadi jangan pernah Nanti Kalau memang kita Gak penting Nah Closing statementnya Sebelum kita tutup acaranya Karena ini Sudah gak terasa Sebenarnya Sudah sejam Kita ngobrol Ya Mas Ani silahkan Berkaitan dengan Yang Balik lagi Ke tema kita Bermasker Pengendara bermasker Aman tapi bohong Lo begini Ya ini Kayaknya Apa namanya Sinyalnya mas Sony Naik turun nih Ya silahkan mas Ya Dengar Halo Ya udah Dengar Aman Aman Dengar ya Ya Dengar Aman 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 Silahkan mas Kalau kita berkendara Atau keluar dari rumah Ya Kalau kita berkendara Atau keluar rumah Bro Dengar ya Dengar Silahkan mas Kalau kita berkendara Atau keluar rumah Kita harus memperhatikan Dua hal Yaitu kesehatan Dan keselamatan Artinya Dua hal ini Tidak bisa Terpisahkan Dasar-dasar Dari kita berkendara Atau mengembuti Sudah jelas Harus memperhatikan Keselamatan Keselamatan Mengikuti Aturan-aturan Yang sudah Diterapkan oleh Pemerintah Jadi Sangat salah sekali Kalau salah satu hal ini Kita abaikan Karena ujung-ujungnya Adalah Risiko keselakan Itu Siap Terima kasih Atas Masukannya Mas Soni Ini kayaknya Tepat banget Pas Waktunya habis Sinyalnya Juga udah mulai drop Terima kasih Teman-teman Yang udah gabung Ada Mas Gatot Ada Mas Kuntoro Ada Mas Alabrar Ada Mas Adri Mas Wajar Mas Bobby Siapa lagi nih Yang Belum disebutin Mas Mbeliut Nah ini Makasih semua Udah gabung Besok masih ada siang Sambut iftar ala medkom Dengan tema yang berbeda Tentunya kita akan jalan-jalan ke Amarika Ini Mas Soni Besok temanya Adalah Ramadhan Atau berlebaran Di negeri Paman Sama Kalau yang mau sharing-sharing Dengan Mahasiswa Ada mahasiswa Tingkat lanjutan nih Di Amerika Mau sharing Soal kehidupan mereka di sana Di kondisi Kondisi pandemi COVID-19 ini Nah silahkan Besok gabung lagi Tentu daftar dulu Di nomor Registrasi yang Dari ditentukan Di sini Atau Bagi teman-teman yang udah punya Nomor telefon saya Silahkan jatuh Oke deh Terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti kita jumpa lagi Di kesempatan yang lain Assalamualaikum Assalamualaikum